Koper pun sudah siap, mukena, baju, dan berbagai perlengkapan umroh pun sudah tersedia. Tapi pasangan suami istri utama Asram dan Niyo Lamani ini masih harus bersabar untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Rencana keberangkatan yang dijadwalkan Minggu 15 Maret 2020 mendatang terancam ditunda karena pemerintah Arab Saudi menangguhkan ibadah umroh untuk sejumlah negara, termasuk Indonesia. Pengen sekali mau sampai ke Masjid Haram itu, aduh siapa yang nyendak mau. Memang suka sekali dan memang ingin sekali. Cuma ya dengan adanya pemerintahan kita harus tertunda, ya kita pasrah. Tapi dengan harapan kami insya Allah dari negara, dari Indonesia mendapat pengecewalian dengan keberangkatan ini. Karena dari Indonesia belum ada virus corona. Di Palopo, Sulawesi Selatan, puluhan jemaah yang sedianya berangkat kami sore juga batal berangkat. Kementerian Agama Kota Palopo masih menunggu informasi resmi. Terkait pengambilan rekomendasi untuk penerbitan visa umroh. Kemenak Kota Palopo mengimbau seluruh Biro Perjalanan Haji dan Umroh di Kota Palopo untuk menyampaikan informasi penundaan umroh kepada calon jemaah. Kebijakan pemerintah Arab Saudi yang menghentikan sementara pelaksanaan ibadah umroh mengundang pro dan kontra di masyarakat. Ada yang setuju, ada pula yang menganggap berlebihan. Perasaan saya sebagai muslimah sebenarnya adalah hal yang sangat serius sih karena ibadah yang harus dilakukan oleh masyarakat itu tertunda. Apalagi waktu yang ditetapkan ini belum tentu kapan akan dicabut pembatalan dari Arab Saudi itu sendiri. Kalau menurut saya, kalau memang dikhawatirkan dan memang berbahaya, sebaiknya saya setuju dengan kebijakan tersebut. Karena itu juga berbahaya bagi jemaah yang akan ke sana. Tapi kalau memang masih belum terlalu berbahaya, saya rasa kebijakan tersebut terlalu tergesa-gesa karena mengingat banyak masyarakat Indonesia, apalagi Indonesia terbanyak jemaah hajinya dan umrohnya ke Arab Saudi. Jadi saya rasa itu selain menurunkan yang bisa, juga menurunkan kesempatan oleh umat muslim untuk beribadah. Keputusan pemerintah Arab Saudi yang menangguhkan ibadah umroh merupakan upaya untuk mencegah penyebaran virus corona di negaranya. Bukan tanpa alasan, virus corona yang kini mengancam masyarakat dunia sudah menjangkiti lebih dari 83.000 orang. Sebanyak 2.858 orang meninggal dunia.